Halo guys, jumpa lagi dengan Ellie Prasilia Sukiyom dan masih tetap setia bersama Elsin Channel. Namun sebelum itu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan meditation video baru dari Elsin Channel. Jangan lupa untuk share dan komen di kolom bawah ini ya guys. Dalam kesempatan kali ini, saya akan lanjutkan cerita dari episode yang kemarin ya guys. Dan masih pada cerita tentang keindahan bunga di sepanjang jalur yang saya temui selama pendagian di Vengosan ya guys. Bunga ini di mata aku, dia tetap kelihatan indah, walaupun bunga ini tumbuh di sela-sela bebatuan guys. Dan bunga putih ini pun mekar dengan sempurna di sela-sela semak-semak yang masih menghijau guys. Dan ini benar-benar menunjukkan kuasa Tuhan itu lebih dari segalanya guys. Nah, di atas langit aku juga bisa melihat helikopter yang sedang patroli guys. Hi guys, gak disangka ya, disini aku menemukan bunga, ini apa bunga, apa bunga, kalau orang Hongkong bilang pahap. Kalau orang kita bilang latulip, latulipnya di atas ini. Cantik banget. Dan banyak pula saya dapati bunga-bunga warna ungu yang sedang mekar dengan indah di sela-sela bebatuan dan juga rumputan di sepanjang jalur pendagian Vengosan ini guys. Muzik Dan menurut aku, dalam kesempatan kali ini, cuacanya sangat mendukung banget guys. Langitnya yang biru dan putih dipadu dengan rumputan yang hijau menambah nyaman perjalanan kita untuk menuju ke puncak Vengosan. Dan ini adalah salah satu alasan aku, kenapa sih aku suka banget naik ke Vengosan ini. Karena disini aku bisa melihat kota Hongkong dengan jelas saat cuacanya sangat bagus. Nah, tempat ini adalah tempat yang sangat legenda banget guys. Bagi orang Hongkong, tempat ini dinamakan Cisangai. Dalam arti, tempat orang bunuh diri. Tapi, kalau kamu datang ke sini, jangan bunuh diri ya guys ya. Karena keluarga kita di Indonesia selalu menunggu ke pulangan kita dalam keadaan sehat walafia tak kurang suatu apapun. Dan di batu yang berbentuk tebing ini, biasanya digunakan oleh para pendaki yang suka panjat tebing untuk mengabadikan momen ambil video dan foto disini guys. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan aku merasa sangat santai, nyaman, damai dalam menikmati suasana ini guys. Selamat menonton! Selamat menonton! Dan dari tempat ini, puncak Fengosan sudah kelihatan guys. Nah, orang ini ketangkap oleh kamera aku sedang mengabadikan momen foto dan video kota Hongkong dari puncak Fengosan guys. Di sini, aku juga menemukan bunga warna ungu seperti bunga lavender gitu guys. Bunga ini tumbuh indah di sepanjang pendaki yang menuju ke puncak. Walaupun bunga-bunga ini tumbuh liar, namun di mata aku bunga ini tetap indah sebagai ciptaan Tuhan guys. Nah, di sini kita harus bersyukur bahwasannya Tuhan menciptakan semuanya dengan porsi masing-masing. Nah, sekarang posisi aku sudah berada di tengah-tengah tangga. Di mana tangga ini menunjukkan bahwasannya kita sudah hampir mencapai ke puncak Fengosan. Setapak demi setapak, perlahan namun pasti, akhirnya aku sampai juga ke puncak Fengosan ini guys. Dan perlu kalian ketahui ya guys ya, bahwasannya summit dari puncak Fengosan ini mempunyai ketinggian 602 meter dari permukaan laut guys. Dan menurut aku, ketinggian ini belumlah terlalu tinggi dibanding dengan gunung yang berada di tanah air Indonesia. Di sebelah summit ini ada pangkalan helikopter juga guys, biasanya digunakan untuk menjemput para korban, yaitu para pendaki yang sedang mengalami kecelakaan saat melakukan pendakian menuju ke puncak Fengosan. Dan sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan navigation video baru dari Elsin Channel. Dan jangan lupa untuk share dan komen tentang video aku ya guys ya. Sampai disini dulu ya guys ya, video dari aku. Dan aku berharap kalian tidak bosan dan tetap menunggu video aku yang terbaru. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.